Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Medan, Tribuners. Masyarakat Kota Medan kini mulai beramai-ramai untuk mendaftarkan diri di aplikasi May Pertamina. Pada Rabu 31 Agustus, terpantau terjadi antrean di beberapa SBPU yang ada di Kota Medan. Pendaftaran May Pertamina ini dilakukan agar penyeluruhan BBM subsidi jenis Pertalit dan Solar tepat sasaran. Kelebih belakangan ini mencuat isu soal kenaikan BBM dalam waktu dekat. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah terhubung bersama kami, wartawan Tribun Medan, Angel Aginta Sembiring. Silahkan Angel dengan laporannya. Baik Siska, terima kasih. Ya, jadi masyarakat Kota Medan tampaknya memang mulai meramaikan dan juga untuk mendaftarkan kendaraan mereka di aplikasi May Pertamina. Nah, seperti pantauan Tribun Medan di SPBU Jalan Yosudarso, Kota Medan, terlihat antrean yang cukup padat untuk mendaftarkan kendaraan mereka. Bahkan antrean itu sampai malam tadi, Tribun Medan. Nah, disampaikan oleh Sales, Branch Manager Rayon Satu Medan, Mo Ali, yang mengampaikan bahwa hitungan data yang terhimpun terakhir kali, sebanyak 5.000 pemilik kendaraan Kota Medan sudah mendaftarkan kendaraan mereka di aplikasi May Pertamina. Nah, untuk Tribuners yang juga ingin mendaftarkan bisa di beberapa SPBU, seperti SPBU di Yosudarso, Asrama Haji, Ampas, SM Raja, dan Singapur Station. Lalu itu, menurut data per 1 September 2022, per hari ini tercatat jumlah kendaftar May Pertamina sesumur itu sebanyak 28.258 orang. Dengan rincian, 16.797 itu konsumen perpalat dan 11.461 itu konsumen biosolar. Nah, angka ini merupakan cukup melonjak drastis apabila kita bandingkan selama 1 bulan, di 27 Juli 2022, Tribun Medan menghimpun jumlah pendaftar hanya sebanyak 3.160 masyarakat di sumut yang mendaftarkan. Mungkin itu saja laporan saya. Terima kasih, Siska. Baik, terima kasih Angel atas laporannya. Tribuners kami akan menampilkan cuplikan wancara dengan sales manager Rayon 1 Medan, Muhammad Ali Akbar. Terima kasih, Siska. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.